Memasuki akhir semester pertama tahun 2019, ternyata Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin sudah mengeluarkan 641 izin usaha. Dimana dari jumlah tersebut didominasi usaha developer atau perumahan, selanjutnya usaha praktek kesehatan. Kepala DPM PTSPTK Kabupaten Merangin Jancik Mohza mengatakan, kendala pemerintah saat ini masih banyaknya pemilik usaha yang tidak melakukan registrasi. Untuk itu pemilik usaha diminta tidak hanya mencari keuntungan, akan tetapi harus taat pada aturan dan kewajiban kepada daerah. Keluarkan 641 izin. Kalau kita lihat sekarang itu adalah yang lebih mendominasi itu pada YMB perumahan. Artinya sektor developer di Kabupaten Merangin cukup baik.